Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan simulasi pembelajaran tatap muka atau PTM yang dimulai untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Materi yang diberikan fokus pada edukasi dan sosialisasi COVID-19 agar anak-anak faham tentang COVID-19 sebelum diminta menaati protokol kesehatan. Simulasi pembelajaran hanya berlangsung 3 jam dalam sehari dan kapasitas kelas hanya 50 persen. Pemerintah Kota Bogor pun ingin memastikan agar anak-anak selalu dimonitor oleh orang tua apabila ada gejala, anak-anak diminta untuk tidak hadir di sekolah. Standar sekolah yang bisa melaksanakan simulasi PTM adalah sekolah yang siap dengan fasilitas kesehatan dan protokol kesehatan. Adanya izin dari komite sekolah dan hanya siswa yang mendapatkan izin dari orang tua yang bisa mengikuti simulasi PTM dan harus mengisi ceklis yang telah ditentukan. Saat ini simulasi PTM di Kota Bogor dimulai 31 Mei hingga 4 Juni yang diikuti 36 SMP negeri dan swasta secara bergantian sesuai dengan jadwal yang disusun. Simulasi PTM saat ini berlangsung saat kondisi kasus corona di Kota Bogor sedang landai bahkan tingkat hunian rumah sakit di bawah 20 persen.